Nah teman-teman sekalian, kita mendiskusikan agar lebih intensifkan, apakah kita biarkan selesai dengan ketika tidak? Nah kami di rapat perusahaan dan hakim sudah mengambil sikap bersama bahwa kami Mahkamah Konstitusi, agar ini bisa jadi pembelajaran untuk kita semua akan melaporkan Deni Indrayana ke organisasi advokat yang Deni Indrayana berada Oke, jadi itu sedang disiapkan, mungkin minggu depan akan disampaikan laporan biar organisasi advokatnya yang menilai apakah yang dilakukan Deni Indrayana itu itu melakukan etik sebagai advokat itu